Intro Baik, halo pemirsa Jember 1 TV masih bersama saya Wiwin Riza Kurnia dalam Jember terkini terkait Pilkada 2015 Ya pemirsa rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS berdasarkan hasil quick count Pilkada Jember 2015 sudah selesai dilakukan Untuk mengetahui seperti apa perkembangan berikut juga situasi pas cara rekapitulasi hasil pemungutan suara quick count kita akan tersambung langsung dengan Ketua Panwasli Jember Bapak Dima Ahyar Baik, sudah tersambung? Halo 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 Bapak Dima Ahyar Ya, betul Baik, selamat malam Bapak Selamat malam Ini dengan Wiwin Ya, Mbak Wiwin Bapak, bagaimana situasi terkini pas cara rekapitulasi perhitungan suara quick count tingkat TPS dalam Pilkada Jember 2015 kali ini, Bapak? Ya, kalau sementara ini seluruh penghitungan di TPS telah selesai dilakukan Jadi, secara umum sudah berlangsung dengan baik sampai dengan saat sekarang kami belum mendapatkan informasi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa khusus yang ditemukan di TPS-TPS tersebut Baik, apakah sejauh ini ada kendala terkait mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan hasil suara misalnya adanya kecurangan dan lain-lain? Sampai sekarang kami belum mendapatkan laporan dari jajaran Panwas di tingkat bawah, Mbak Wiwin Jadi, kita tidak ada terutama secara tertulis ya adanya laporan-laporan tersebut ataupun informasi-informasi adanya pelanggaran-pelanggaran di proses pemungutan dan penghitungan suara Baik, Bapak Kemudian, bagaimana terkait kondisi kotak suara? Apakah ada antisipasi dari tingkat potensi penggelembungan suara? Jika dari masing-masing calon misalnya ada pengklaiman terkait hal kemengenangan, Bapak? Saya kira kami pengelenggara tentu bekerja dengan ketentuan-ketentuan dan aturan yang ada, Mbak Wiwin Jadi, usai pemungutan dan penghitungan suara bagaimana tata cara selanjutnya termasuk pergerakan kotak suara itu sudah diatur sedemikian rupa Siapa yang harus mengawasi siapa yang harus melakukan dan bagaimana memastikan bahwa pergerakan kotak suara itu berjalan dengan baik dan aman itu sudah kita laksanakan Jadi, harapannya tetap semakin kondusif ya, Bapak meskipun ada perselisian terhadap masing-masing calon dan juga dari masing-masing pendukung calon Begitu, Bapak? Ya, saya kira dinamika ya bahwa masing-masing paslon atau masing-masing pendukung pasangan calon hari ini menyampaikan informasi-informasi dari pihaknya masing-masing akan tetapi kita berharap masyarakat mengetahui pula bahwa seluruh tata cara penghitungan kemudian hasil berikutnya seperti apa termasuk rekapitulasinya itu kita telah diatur dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang ada itu yang akan kita laksanakan sampai akhir proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekap suara Baik, apakah ada laporan kira-kira Bapak untuk hari ini terkait pelanggaran? Kalau pelanggaran pada tahapan penghitung kami belum mendapatkan akan tetapi kalau sebelum proses penghitung memang ada laporan termasuk temuan-temuan pelanggaran dalam hal ini di masa tenang beberapa waktu yang lalu tetapi kalau pada proses penghitung suara sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi atau laporan-laporan yang menyangkut hal tersebut kecurangan-kecurangan tersebut Baik sejauh ini yang Bapak lihat terkait pengamanan Bapak apakah berjalan dengan lancar kemudian apakah ada kendala terkait personil dari pengamanan-pengamanan yang selama ini mengawal pilkada Jember 2015? Saya kira pengamanan yang dilakukan ini berjalan sangat baik ya jadi kita juga tidak melakukan sendiri instansi terkait juga turut terlibat terutama tentu kalau dari sisi pengamanan adalah pihak kepolisian mereka sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa juga untuk memastikan bahwa proses-proses ini berjalan dengan aman begitu Mbak Yun baik begitu harapannya dan Bapak akan senantiasa terus memantau jalannya pilkada Jember ini ya Pak ya ya tentu saja kami akan terus awasi kami terus kawal proses-proses ini hingga akhir kami juga berharap masyarakat pun juga turut memantau proses-proses ini karena proses ini kan masih belum belum sampai akhir sampai akhir adalah saat penetapan secara resmi dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember ya baik terima kasih banyak Bapak atas informasinya selamat malam selamat malam Mbak Yun ya ternyata partisipasi dari masyarakat dan juga pantauan dari masyarakat juga sangat diputuhkan ya untuk sebagai hasil evaluasi dari penyelenggaraan dan proses pilkada Jember 2015 kali ini ya pemirsa untuk selanjutnya kami akan tampilkan kembali perolehan data secara grafis hitung cepat yang dilakukan oleh Polmark Indonesia selamat menikmati ya pemirsa tetaplah bersama kami karena untuk waktu selanjutnya kami akan terus memantau terkait hasil dari perolehan suara dari hasil pilkada Jember 2015 ini saya Wimpin Riza Kurnia mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati